Pemisa match yang ditunggu-tunggu antara tim Voli Putri Jawa Barat dengan tim Voli Putri Jawa Tibur dalam Kapol Rikap 2024 akhirnya tiba. Hari ini kedua tim akan bertanding di Gor Pajajaran Bandung, Jawa Barat. Ini adalah tim Voli Putra yang akan bertanding hari ini di Kapol Rikap 2024 yang berlangsung di Gor Pajajaran Bandung, Jawa Barat. Terlihat sejumlah pemain Voli Putra tegah mempersiapkan diri untuk pertandingan yang akan berlangsung hari ini. Kedua tim saudarikan line-up baiknya pertandingan ini akan berlangsung hingga jam 12 siang nanti. Sementara pertandingan selanjutnya akan mempertemukan tim Voli Putri Jawa Tegah kontra tim Voli Putri daerah istimewa Yogyakarta sampai jam 4 sore. Dengan demikian, turnamen Voli hari ini akan ditutup dengan match antara Jawa Tengah melawan Jawa Tibur untuk tim Putra hingga jam 6. Sebelumnya tim Voli Putri Jawa Barat mendominasi babak penyisihan zona 4 Kapol Rikap 2024 dengan mengalahkan tim Jawa Tengah 3-0. DIY dan Jawa Tengah pun dipastikan gagal ke putaran final Kapol Rikap. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Dan Voli Kapol Rikap 2024 ini sudah dimulai. Halo selamat siang didis dan juga pemirsa memasuki hari ketiga babak penyisihan zona 4 Kapol Rikap 2024 hari ini memang terdapat salah satu laga yang paling ditunggu-tunggu oleh penonton. Namun kalau misalnya Anda tanya mengenai apakah sudah dimulai, tadinya memang harusnya dimulai pada pukul 10 menurut jadwal yang kami dapatkan, yang dipublikasikan sebelumnya. Namun diundur menjadi pukul 2 siang nanti. Sehingga juga tadi sudah ada beberapa penonton yang sebetulnya sudah hadir dan sudah mengamankan posisinya di kursi-kursi tribun timur maupun barat. Namun apakah memutuskan untuk makan siang terlebih dahulu dan akan kembali nantinya. Dan apabila Anda lihat juga sebetulnya masih ada penonton yang masih standby begitu. Dan juga tadi sempat ada latihan juga dari salah satu tim yang akan bertanding malam nanti yaitu dari Jawa Tengah, tim Voli Putra Jawa Tengah. Dari pukul 9.30 pada saat kami sampai mereka sedang melakukan pemanasan, kemudian juga latihan, servis dan juga resif dengan cekatan. Tadi kami juga sempat berbincang sedikit dengan pelatihnya yang mengatakan bahwa memang mereka memanfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Karena memang di sini mereka hanya bisa berlatih di Gor Pajajara. Dan tadi juga kami sempat berbincang dengan salah satu penonton yang mengatakan bahwa dia berasal dari Badung, Jawa Barat, bernama Ati. Dia datang bersama dengan kedua anaknya, adalah laki-laki dan perempuan. Dan dia mengatakan bahwa sangat antusias sekali untuk bisa menonton Kapolikab 2024 ini. Khususnya tim Jawa Barat dan juga tim Jawa Timur yang akan bertanding pada hari ini untuk match pertama untuk tim Voli Putrinya. Sehingga ini juga yang akan dinanti-nanti oleh Ati dan juga penonton lainnya juga yang sebelumnya kami sempat bertemu juga kemarin. Dan dia juga sudah menonton dari hari kemarin dan berencana untuk menonton sampai dengan akhir match nanti dari Kapolikab 2024 ini. Dan juga memang kedua tim ini mengapa sangat dinanti karena memang keduanya ini memiliki line-up pemain yang berkualitas baik. Dari kemampuan yang mumpuni karena memang diisi oleh pemain-pemain taraf nasional. Dan ini juga akan menjadi match yang berat bagi Polda Jawa Barat khususnya untuk tim Voli Putri ya. Karena memang mereka akan melawan tim Jawa Timur yang diisi oleh pemain berpengalaman seperti Megawati Hangestri hingga Agustin Wulandari. Sehingga mereka perlu lebih lepas lagi dan berani dalam bermain. Dan untuk pertanyaan hari ini ada tiga yaitu dari siang sampai dengan malam nanti. Dimulai dari tim Voli Putri Jawa Barat melawan Jawa Timur. Kemudian ada tim Putri Jawa Tengah melawan Daya Resimewa Yogyakarta. Dan juga ada nantinya di malam hari tim Putra Jawa Tengah melawan Jawa Timur. Tentunya kita akan nantikan bersama bagaimana keseruan daripada pertandingan hari ketiga Kapolikab 2024. Zona 4 hari ini. Dinis, kembali ke Anda. Baik, Fini kalau bisa diceritakan sedikit bagaimana kemarin jalannya pertandingan dan juga perolehan skor sementara begitu ya di zona 4 pertandingan tadi malam. Oke baik, Didis dan juga pemirsa memang ada pun wrap up daripada pertandingan kemarin ya. Kalau misalnya kita gambarkan begitu ada pertandingan antara Putri Jawa Barat pelawan Jawa Tengah. Ya dimana ini dimenangkan tentunya oleh Polda Jawa Barat dengan skor 3-0. Dan di match pertama itu dimenangkan memang di babak-babak awal sempat ada persaingan yang begitu sengit begitu ya antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Yaitu dengan skor 25 dan 23. Untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah kemudian 29-27. Benar-benar sungguh beda tipis begitu ya skor ya di babak-babak awal. Namun kemudian ditutup dengan skor yang cukup jauh begitu dari Jawa Barat yaitu 25-9 untuk Jawa Tengah. Jadi memang di babak keempat itu Jawa Tengah nampaknya menurun drastis dari performanya. Kemudian ada pertandingan antara Putra Jawa Barat melawan Jawa Tengah. Yaitu dengan skor 3-1 dan apabila diuraikan begitu ya di babak pertama untuk Jabar 25-20 kemudian 25-23 dan 19-25. Dan di babak akhir ini 25-15 dan nampaknya di babak ketiga itu Jawa Tengah sempat memberikan perlawanan begitu ya. Namun akhirnya dimenangkan oleh Jawa Barat dengan skor 3-1. Dan untuk pertandingan terakhir begitu untuk Putra Jawa Timur dan juga melawan daerah istimewa Yogyakarta ini dengan skor 3-0 dimenangkan oleh Polda Jawa Timur untuk Putra. Yaitu dengan skor 25-14, 25-14 dan 25-19. Jadi 3-0 langsung di tekan mundur dari Jawa Timur kepada daerah istimewa Yogyakarta. Baik, kita akan tunggu bagaimana jalan yang pertandingan hari ini. Tapi terima kasih atas laporannya, Afini. Selamat bertugas kembali.